Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Ferry di channel Bapak Kefathir Nursery Pada kesempatan kali ini saya mau membahas tentang crafting ya Tapi bukan bagaimana cara crafting karena saya sudah sering membagikan video tentang crafting Video kali ini adalah tentang keadaan rustok yang kelihatannya bagus tapi saat disambung malah kurang bagus Ya ini kondisi yang saya maksud ya Jadi biasanya kita kalau kelamaan kita taruh di kokopit ya dengan keadaan lembab Rustok ini akan cepat sekali mengeluarkan akar ya Kalau kelamaan pasti akarnya akan panjang-panjang seperti ini Nah di ini ya terjadi karena kemarin belum digrafting ya Karena lagi puasa dan menuju lebaran juga Makanya ini terlalu lama di dalam kokopit ya Sehingga belum sempat digrafting Nah mungkin kebanyakan teman bilang ya kalau wah berarti bagus dong Rustok ini sudah mengeluarkan banyak akar Nanti kalau disambung keberhasilannya tinggi Ya nanti dulu ya teman-teman ya Jadi saya jelaskan dulu Ini adalah pernyataan versi saya ya Bapak Kefathir Nursery Karena memang saya pernah melakukannya Dan ini merupakan pengalaman saya Yang saya bagikan pada teman-teman di rumah Terutama teman-teman yang baru mulai belajar grafting ya Atau memperbanyak bibit anggur dengan cara grafting Nah kalau saya Sebelum saya mulai grafting ini Rustok-rustok dengan keadaan akar-akar yang panjang Ini saya buang Kenapa saya buang Karena kalau saya biarkan Kemudian nanti saya tanem pun Kemungkinan juga akan busuk ya Akarnya Karena sudah banyak Kecuali nanamnya mungkin di kokopit yang banyak ya Mungkin mengikuti media awalnya Karena direndam di kokopit Mungkin akan berhasil Itu di semai air dulu mungkin ya Karena banyak teman yang melakukan itu Tapi Kalau saya pribadi Saya pernah grafting Nelan keadaan seperti ini Akarnya panjang-panjang Ini justru malah gagal ya Karena Mungkin Kalau akarnya sudah banyak juga ini Pada saat kita potong Rustoknya ini ya Bagian atasnya Yang mau kita grafting ini Terlalu banjir juga ya Sehingga mengakibatkan juga Kebusukan dalam sambungan Justru kalau kita bicara Rustok yang paling bagus Untuk grafting itu Saat akarnya itu Baru mulai muncul ya Kelihatan putih-putih kecil ya Di area pinggir ya Itu malah Biasanya akan cepat sekali Mengeluarkan akar Nah apakah Kalau kita buang ini Nanti bermasalah Pada hasil graftingnya Tidak teman-teman ya Karena yang mengeluarkan akar kan Bagian-bagian tertentu juga Dan kondisi Rustoknya ini kan Halus ya Atau berakar halusnya Banyak ya Bukan cuma di satu tempat Jadi masih banyak harapan Untuk rustok ini Mengeluarkan Akar-akar yang baru Ya jadi Kalau kita bersihkan ya Ini bagusnya memang Menggunakan Gunting ya Kalau pakai tangan Biasanya Kalau akarnya masih Mau bersih Biasanya bersih ya Tapi kalau Yang sudah panjang Biasanya ada sisanya Jadi bagusnya Kalau yang sudah panjang ini Bisa kita potong Menggunakan alat ya Jadi gunting grafting Seperti ini Nah jadi Kalau teman-teman mungkin Ada yang Setuju Atau ada yang tidak ya Ini silahkan aja ya Karena disini Saya Menyatakan Versi saya Inilah Yang mau saya bagikan Para teman-teman di rumah Kalau saya Dengan grafting Dengan kondisi rustok Seperti ini Maka saya buang dulu Akarnya yang panjang Jadi memberikan kesempatan Untuk rustok ini Mengeluarkan Akar-akar yang lain Nanti setelah Kita tancap di media Karena masih banyak Kesempatan ya Untuk rustok ini Bisa Mengeluarkan Akar yang baru Jadi gak masalah Untuk bagaimana Cara grafting anggur ya Sudah sering sekali Saya buatkan videonya Teman-teman nanti Di air video ini ada ya Tinggal ditonton aja Pilih aja yang mana ya Versi yang mana Nanti teman-teman Tonton aja Nanti ada di air video Tinggal di klik saja Nah ini saya bersihkan Semuanya Karena di Sore hari ini Saya mau melakukan Grafting Di beberapa Varietas anggur ya Ada Jupiter Ada Ninel Dan juga Ada Ghost V Nah Bisa teman-teman lihat ya Masih banyak Bagian yang Berakar halus ya Masih banyak Kesempatan juga Untuk rustok ini Mengeluarkan Akar-akar yang baru Inilah kenapa Kalau kita Melakukan pruning akar Pada Pohon-pohon yang Dewasa ya Yang udah kita tanem Ini Gak masalah juga ya Karena Akar-akar muda ini Akan Tumbuh kembali Jadi gak ada Masalah Kalau kita buang Nah Bisa teman-teman lihat Di sini Perhatikan juga nih Rustok yang kecil Malah biasanya Akarnya lebih banyak Nah Inilah kenapa Ini juga menjadi Jawaban teman-teman Kalau teman-teman Beli bibit Jangan hanya Milih yang rustoknya Gede aja ya Sejatinya Sama aja kok Yang kecil Malah biasanya Perakarannya Jauh lebih cepat ya Cepat panjang Cepat banyak ya Kalau yang gede Biasanya malah Akarnya Malu-malu ya Tapi ya Sama bagusnya Intinya Makanya Kalau bibit itu ya Rustok besar kecil Itu ya Sama aja Sejatinya Seperti itu Tergantung teknik Penanamannya juga Karena ada caranya juga Biar Akarnya ini Banyak ya Nah Karena kan Kalau pohon Udah ditanem Sebenarnya kan Kalau kita Bicara bagaimana Agar batangnya Besar ya Setelah sekunder Dibatasi pun Pohonnya juga Akan membesar juga Jadi kalau Rosoknya kecil Nanti akan membesarnya Bareng dengan Entres yang kita Sambungkan Nah Nih Kalau kita bersengan Pakai tangan Biasanya susah Suka ada Bekas-bekasnya ya Jadi lebih baik Menggunakan Guntingnya Ini jauh akan Lebih rapi Nah Jadi nanti Kalau ada yang Setuju atau Enggak setuju Inilah Yang biasa Saya lakukan Saat mendapati Rustok anggur Yang terlalu lama Direndam Di kokopit Menghasilkan Akar-akar yang panjang Ini saya Biasanya potongi Sebelum melakukan Grafting Ini yang selalu Saya lakukan Semoga Bisa Bermanfaat ya Terutama Buat teman-teman Yang Lagi rajin-rajinnya Belajar Grafting Anggur Semoga Video singkat Ini Bisa Membawa Banyak manfaat Untuk teman-teman Di rumah Semoga Bermanfaat Jangan lupa Like Subscribe Comment Dan share Agar channel ini Makin maju Dan berkembang Salam Pengangguran Dari saya Ferry Purwokerto Jawa Tengah